Hai, saya Adlisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Live in your class! Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu selama pandemi COVID ini. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana proses pengujian karakterisasi material yaitu pengujian berat jenis semen dan fly ash. Apabila kalian belum melihat videonya, silakan lihat di channel kita. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pengujian karakterisasi semen, yaitu kehalusan semen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kehalusan semen, di mana kehalusan semen itu merupakan faktor yang mempengaruhi reaksi antara semen dan air. Pengujian ini berbeda dari ASTM C430-08 yang menggunakan nozzle spray dan ayakan nomor 325. Pada pengujian kali ini, kami menggunakan ayakan nomor 325 dibantu dengan kuas. Panglima akan menunjukkan kehalusan semen. Sebelumnya, persiapkan alat dan material. Alat dan material yang digunakan adalah sendok plastik, kuas, semen, mangkuk besi, ayakan nomor 325 dengan pan, dan timbangan digital. Pengujian ini dimulai dengan timbang berat semen sebanyak 500 gram. Perbeda pada ASTM C430-08, pengujian menggunakan berat sebesar 1000 gram. Adanya perbedaan berat spesimen dengan peraturan ASTM, karena pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan persentase berat tertahan dan berat lolos, sehingga tidak mempengaruhi berat yang digunakan dalam pengujian. Setelah itu, bagi berat semen yang ditimbang menjadi 2-3 bagian untuk mempermudah mengayak semen. Dan masukkan ke ayakan nomor 325. Kemudian, ayak semen dengan kuas dan melakukan ayakan secara perlahan, biar semen tidak tumpah dan berterbangan. Jangan lupa lakukan pada semua berat semen yang dibagi. Pengujian ini selesai sampai tinggal serpihan yang tidak bisa ditembus oleh ayakan. Terakhir, timbang berat semen yang tertahan pada ayakan. Timbang berat semen yang lolos dari ayakan. Kemudian, timbang berat tertahan dan berat lolos untuk mendapatkan berat total baru. Maka kita akan dapat persentase berat lolos dan berat tertahan. Pada pengujian ini, kita mendapatkan hasil berat tertahan dan lolos dengan perhitungan sebagai berikut. Berat yang tertahan didapatkan sebesar 2,1% dan hasil berat lolos sebesar 98,9%. Pada SNI 15-35-00 tahun 2004, didapatkan syarat kalusan semen dengan berat tertahan sebesar 24%. Maka, semen ini memenuhi syarat kalusan semen pada SNI 15-35-00 tahun 2004. Sudah paham kan dengan proses pengujiannya? Sudah paham kan? Ayo, sudah paham kan? Kalau kamu paham, bantuan ulang. Terima kasih telah menonton Lab In Your Grave. Like video ini apabila kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya! Terima kasih telah menonton!